Selagi ada waktu, kenapa nggak dimanfaatin? Setiap orang punya waktu yang sama. Namun, yang membedakan adalah cara mereka menetaatkan waktu mereka sendiri. Waktu itu terus berjalan. Mengapa kita tidak berjalan? Mengapa kita hanya terdiam seakan-akan kita tidak memiliki pekerjaan? Itulah motivasi yang selalu menjadi mindset saya untuk tidak menyanyiakan waktu. Perkenalkan, nama saya Hersha Tia Safarazahra. Saya adalah salah satu siswa kelas 10 yang berasal dari Kalimantan Selatan. Di tempat tinggal saya, banyak sekali siswa-siswa yang berprestasi yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Hal itu dikarenakan karena mereka tidak dapat menyanggupi biaya sekolah. Dan saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Sehingga saya pun memutuskan untuk mencari biaya siswa. Hingga pada akhirnya, saya dinyatakan lolos. Di sekolah Cendekia Basna sendiri, diharuskan untuk menghapal hapalan sebanyak 5 jus pada jenjang SMP dan pada 10 jus pada jenjang SMA. Pada awalnya, di saat lulus kelas 7, saya mampu menghapal sebanyak 3 jus, hingga kelas 8 menjadi 7 jus. Dan pada saat kelas 9, saya berniat untuk menjadi Hafiz Quran. Dan Alhamdulillahnya, dalam kurun 1 tahun, saya bisa menyelesaikan hapalan saya menjadi 30 jus. Di tengah kesibukan saya sebagai seorang siswa dan seorang santri, saya memanfaatkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran ketika jam istirahat. Tahajud, setelah sore ketika tidak ada ekskul, dan setelah KBM. Serta sebelum dan setelah sholat. Akan tetapi, banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Di antaranya, adanya rasa malas dan susahnya mengatur waktu, dikarenakan oleh kesibukan yang lain. Banyak orang yang ingin menjadi Hafiz Quran 30 jus. Akan tetapi, mereka hanya mengucapkannya dengan kata-kata. Namun mereka tidak melakukannya dengan aksi yang nyata.